halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kembali lagi di channel youtube fitriani andayani masih di renovasi dapur part 4 dan part 3 nya bisa ditonton disini ya oke jadi kerjaan hari ini tuh ayah mau pakuin atap ya sengaja semua atapnya dipasang yang ketutup ya nggak jadi yang bening karena nanti mau dipelaton juga semuanya terus biar dapat cahaya kita pasang tiga pintu ya di bagian sini supaya cahaya masuk ke dalam oke saya seperti biasa bikinin kopi dulu untuk one the area ya mama dan alhamdulillah ini termos yang semalam saya review mampu menahan panas dari sore ke malam lagi ya berarti udah 24 jaman gitu bertahan panasnya 50% ibaratnya kita minum teh masih perlu tiup-tiup dulu baru bisa minum nah ini ayah lagi ngukur-ngukur untuk bikin meja kompornya ya ya rencana nanti tiga meter panjang mejanya karena ini kan bidangnya 4,10 meter ya jadi tiga meternya untuk meja kompor sisanya untuk taruh kulkas sama pot bunga satu nanti dekat jendela dan atapnya satu disisain untuk yang bening ya supaya terangnya masih masuk ke jendela ini tapi kalau pakai atap bening kelihatan itu ya tulang-tulangnya itu dan tetangga saya juga rencananya apa terasnya itu mau dinaikin katanya terus temboknya juga mau dinaikin jadi saya nanti nggak perlu pasang apa lagi ya supaya saya terhindar dari apa penglihatan oke saya lanjut masak dulu ya ikan gurami ini mau dibikin saus asam manis terus sambal cabai hijau semalam masih ada juga ya nanti saya ambil beberapa potong untuk disiram pakai cabai hijau sisanya di saus asam manis nah jadi ikan nilannya ini satu ekor udah dicuci kemarin waktu mau nyimpannya ya cuman karena mau masak gini biasanya saya masih lumuri jeruk nipis sama garam supaya hilang amisnya baru nanti dibumbuin lagi dan digoreng gitu ya oke jadi saya goreng dulu ikannya ikan guraminya ini ternyata uan nggak suka lagi ikan gurami terpaksa lah nanti kita bikinin untuk uan dadar telur dan ini brokoli saya udah simpan selama 5 hari alhamdulillah masih bagus ya di kulkas ini saya taruh bungkus plastik di press room jadi nggak jauh dari freezer ya sehingga suhunya tuh masih terjaga tapi kalau saya taruh di laci bawah biasanya ini udah banyak ya jadi nyimpan sayur tuh ternyata tergantung suhu kulkas kalau terlalu besar dia jadi es kalau terlalu kecil dia cepat busuk gitu lah ya jadi ikannya udah saya balik ya karena wajannya kecil terpaksalah masaknya dikit-dikit ya tiga potong-tiga potong jadilah ya mak terus lagi kalau di freezer gitu nyimpan ya kalau cepat beku insya Allah ikan atau kelapa itu tetap press daging tetap press tapi kalau lambat bekunya nah itu khawatir pula ya jadi ini saya nyiapin bahan untuk apa ya untuk tumis brokoli bawang putih aja sama irisan cabai merah nanti ya kemudian saya juga nyiapin bumbu iris untuk asam manis ada tomat bawang bombay sama cabai merah ya pemanis aja sih ya sebenarnya anak-anak senangnya asam manis tuh karena ada saus tomat sama saus cabainya ya terus ada manis-manisnya gitu dikasih gula jadi ini tumis brokolinya cuma pakai bawang putih dan kasih irisan cabai untuk pemanisnya biasa saya campur tomat ya kalau tumis brokoli gini biar kesannya sehat banget oke saya tambahkan air kemudian saya mau tutup biar cepat empuk ya dia tetap hijau kemudian kasih garam kaldu jamur apinya udah saya matikan ya udah selesai nah tuh tetap hijau kan dia tetap press kerenyes-kerenyes lah tapi gak terlalu keras ya alhamdulillah sayurnya udah selesai nah wan masih kerja ya memplester dinding yang kemarin sudah dinaikin batu padahal rencana mau tambah bagian kaca lagi ya di atas kusen gitu ada yang debat ya bilang kusen tuh kusen kalau saya kan sama mertua bilangnya konsen tergantung bahasa kata mertua saya peace oke jadi saya tumis aja ini bumbu iris yang untuk asam manisnya tambahkan tomat kemudian kasih saus tomat saus cabai saus tiram kayak gitu ya jadi ditumis sampai layu sampai wangi baru ditambahin saus si uan gak makan ini padahal udah masak enak ya tapi uan gak suka kasihan lah mesti makan ikan nasin ikan teri kalau enggak ikan serai ya ikan pindang gitu kalau enggak dadar telur itu aja yang bisa makannya oke saya kasih kaldu jamur kaldu jamur garam dan air masak sampai kental meletup-letup udah siramin ke ikan yang tadi sudah digoreng ikannya terserah ya yang disenangi anak-anak tuh ya bumbunya itulah sausnya oke jangan lupa dilap kompornya gak ditunggu kering ya langsung aja bersihkan kadang sambil masak pun udah saya bersihkan alhamdulillah menu siang hari ini udah selesai asam manis ikan gurami dadar telur untuk uan tumis brokoli kemudian ini dia kepala ikan guraminya saya siram pakai cabai hijau sisa kemarin ya oke selesai nah jadi pekerjaan uan tadi mempelester udah sampai sini ya dan uan sedang istirahat lagi ibadah sholat zuhur baru habis itu nanti makan istirahat sebentar lanjut nanti kerja biasanya jam setengah dua ya kembali kerja sholat zuhur di pekan baru jam setengah satu sekarang jam dua belas tiga puluh gitu ya keadaan rumah masya Allah gak bisa dibilang ya mak abaikan ya yang berantakan ya yang penting kerjaan belakang selesai dulu nah ini mertua saya lagi usahakan pasang talang air biar air hujannya gak jatuh ke teras tetangga ya mepet mepet pas pasan ini talang airnya hampir bertemu sama punya tetangga karena tetangga bikin rumahnya mereng ya nah ini dindingnya diaci biar halus gitu dan hari pun udah petang seperti biasa kerjaannya ngepel dari kamar ruang tamu sampai dapur nanti disapu ya kan gitu aja lah terus setiap hari dan per hari ini budget untuk pengerjaan renovasi dapur itu dari 12 juta sudah terpakai 8 juta seratus ya dan besok insya Allah saya mau pergi cek-cek keramik dulu ya insya Allah kalau dihitung-hitung itu mungkin nanti makan biaya 1 juta setengah kemudian yang berat mungkin lagi biaya untuk pelapon kayak gitulah ya kemudian cat apa lagi ya ya gitu-gitu aja lah paling nanti semoga lah 12 jutanya cukup dan ini sengaja jendelanya atau pintunya naik sedikit biar air hujan gak masuk ya nah seperti ini yang saya bilang tadi kelihatan tulang-tulang atapnya sampai sini dulu ya mak videonya moga bermanfaat mohon maaf kesalahan ucapan ataupun perbuatan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati